Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Adib, Kepala SMK NU Marikudus Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan Rencana Strategis Pengembangan SMK sebagai Pesat Keinggulan Tahun 2022 Sekolah kami memiliki visi Sekolah Menengah Kejuruan Nahbatul Ulama Yang berwakasan kebangsaan Dengan misi membentuk lulusan yang memiliki kompetensi Yang terstandar, adaptif terhadap perubahan Serta membekali kestatidik Dengan jiwa kewirausahaan yang kuat Para SMK NU Marikudus memiliki 7 kompetensi keahlian Dengan kondisi sekolah kami memiliki 1.877 peserta didik Dengan 55 rombongan belajar Dengan 92 guru Dimana guru produktif Hampir 90% memiliki sertifikat Jelas lahan sekolah kami kurang lebih sekitar 18.000 meter peserta Dan si keahlian yang akan kita kembangkan Di pusat keunggulan SMK pada tahun 2022 ini adalah teknik pengelasan SMK NU Marikudus Menerapkan kurikulum integrated Yang disusun bersama EDUKA Dengan model pembelajaran berbasis speaking factory Semua guru produktif pengelasan Telah memiliki sertifikat biadul Yang dikeluarkan oleh NUPON KAIJ Serta menjadi asesor kompetensi Teknik pengelasan Untuk rencana pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan Dan mengembangkan kurikulum integrated Bersama industri pembelajaran berbasis produk Melalui teaching factory Menghadirkan guru tamu dari industri ke sekolah Mengirim guru magang ke industri Untuk magang ke Jepang Melalui program I'm Japan Jaya Timi Mas Menempatkan peran DKK Melalui program penguatan employability scheme Membangan sarana dan prasarana Untuk optimalisasi improsisi Dan membangun workshop 7 safety Demikian rencana pengembangan SMK NU Ma'arif Kudus Sebagai SMK pusat keunggulan tahun 2022 Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul mu'afiq kelakuan di Torik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!